PEMBICARA 1 Pembatan Pangalengan Kabupaten Bandung tepatnya di tepi danau atau situ Cilenca sebanyak 28 pasangan tidak mampu dan 3 pasangan penyandang disabilitas tunanetra mengikuti kegiatan nikah masal Minggu pagi 29 Mei 2022. Kegiatan nikah masal tersebut digagas oleh Yayasan Senyum Indonesia dengan mengusung tema Maret Merit 2022. Tema Maret Merit 2022 berdasarkan pada kegiatan rutin tahunan yakni nikah masal yang digelar Yayasan Senyum Indonesia sebanyak 2 kali yakni pada bulan Maret dan Mei. Sebelumnya, pada bulan Maret lalu Yayasan Senyum Indonesia telah melaksanakan kegiatan serupa di situ Cihaniwung, Kecamatan Kertasari dan menikahkan 35 pasangan. Para calon pengantin yang dinikahkan oleh penghulu di atas perahu kayu dan melaju di atas situ Cilenca ini tampak tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Terlebih saat sang pengantin pria mengucapkan ijab kobul. Para pasangan pengantin baru ini pun mengaku sangat terbantu dengan adanya program nikah masal yang digelar Yayasan Senyum Indonesia karena meringankan beban biaya dan tidak dipengut sepeser pun mulai dari rias wajah, sewa pakaian hingga cincin pernikahan dan maskawin. Makanya kesulitan mau menikahi ibu itu emang dibiaya atau dibiaya? Ya dibiaya kan daripada antara melakukan hal-hal yang ini kan lebih baik sah di menurut agama kan? Yang difasilitasi sama panitia apa aja? Semua. Semua ya? Sampai maskawin yang macam itu? Itu, maskawin juga. Pokoknya semuanya difasilitasi. Merasa terbantu berarti ya dengan adanya? Alhamdulillah sangat terbantu. Setelah ikut nikah masal ini? Alhamdulillah, lega. Lega ya? Sebelumnya sudah kenal sama istri itu sudah berapa lama sih? Dari tahun 2010 Pak sebenarnya. Bapak Wali silahkan persiapan. Kenapa mungkin kemarin itu terkendala biayakan atau apa? Ya, jadi kendala biaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua panitia nikah masal dari Yayasan Senyum Indonesia, Fikri Syafat Muhammad mengatakan pemilihan tempat di tepi situ Cilunca karena merupakan salah satu ikon objek wisata di Johor Barat dan dirasa sangat indah. Sehingga para pengantin yang baru mengikat janji di atas perahu kayu akan langsung disuguhkan suasana romantis di sekelilingnya. Untuk nikah masal, nikah masal sebanyak Alhamdulillah terkumpul 31 pasangan yang acaranya itu berada di situ Cilunca, situ Cilunca Kabupaten Pangalingan. Kenapa kita memilih Pangalingan untuk mengadakan acara ini? Karena di Pangalingan itu menurut kami merupakan tempat yang bagus banget, merupakan ikon di Johor Barat salah satunya itu. Kan sasarannya siapa aja mungkin? Sasarannya itu untuk mengikuti nikah masal ini, diantaranya adalah saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk mereka itu ingin menikah, tapi membutuhkan bantuan kita untuk menikah. Maksudnya kita membantu mereka untuk dinikahkan di sini Alhamdulillah. Diharapkan dengan adanya kegiatan nikah masal ini, Yayasan Senyum Indonesia bisa membantu meringankan beban para peserta yang mayoritas merupakan warga tidak mampu, namun ingin menikah. Kegiatan nikah masal bertemakan Maret-Meirit ini, rencananya akan terus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya sebanyak dua kali, yakni setiap bulan Maret dan Mei, dengan tujuan untuk terus membantu masyarakat tidak mampu dan disabilitas untuk bisa menikah.